Hai di selas-sela silaturahmi di Mabes Gerakan Pemuda Ansor di desa gelang kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo setiba di Mabes Gerakan Pemuda Ansor Kapolresta Sidoarjo Christian Tobin langsung mengenakan jaket banser yang dipakaikan oleh ketua pimpinan cabang gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo Kapolresta Sidoarjo sengaja bersilaturahmi dengan salah satu badan otonom NU yakni Gerakan Pemuda Ansor untuk menjalin komunikasi dengan baik ia mengajak seluruh kader ansor dan banser agar turut serta dalam menjaga kondusivitas di wilayah hukum setempat menjelang kontestasi politik 2024 menurut Kapolresta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Ansor banser sangat diperlukan salah satunya untuk mengedukasi masyarakat agar cerdas menggunakan media sosial supaya tidak mudah terprovokasi oleh berita huat yang kerap berseliberan di dunia maya sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat mendapat terjaga dengan baik dan warga Sidoarjo bisa menentukan pilihan pemimpin sesuai hati lurani masing-masing Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan Sidoarjo ke Markas GP Ansor Kabupaten Sidoarjo dengan Ketua Pak Ketua Gus Resa kemudian para pengurus dan para pimpinan di anak cabang tentunya saat ini kami melakukan komunikasi kemudian melakukan sekaligus temu bicara dengan seluruh sahabat-sahabat dari Ansor maupun banser dalam rangka menjalin kolaborasi kebersamaan yang tentunya dalam hal ini kami dari Presiden Sidoarjo tidak dapat bekerja memberikan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada bantuan dari sahabat-sahabat banser maupun sahabat ansor dan tentunya ke depan di dalam kita menghadapi kontestasi politik di tahun 2024 ini tentunya kami juga memohon bantuan dari sahabat-sahabat Pak Ketua dari Ansor dari banser untuk bisa sama-sama melaksanakan kegiatan calling system kepada masyarakat memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat sosialisasi kaitan dengan tentunya penggunaan-penggunaan media sosial kemudian cerdas dalam menggunakan media sosial kemudian paham aturan-aturannya termasuk juga tidak tercaya pemberitaan-pemberitaan hoax dan tidak mudah untuk terprovokasi harapannya dapat melaksanakan kegiatan pemilihan di tahun 2024 ini dengan aman, kondusif, kemudian sesuai dengan pilihannya masing-masing dan tentunya sama-sama menjaga situasi kaktifas di Kabupaten Sidoarjo tetap kondusif termasuk juga harapannya ke depan kita selalu dapat bersinergi dengan baik meningkatkan kerjasama dan saya sebagai kapol resta siap untuk membantu segala tugas-tugas atau pekerjaan dari PGP Ansor Kabupaten Sidoarjo dan juga dari sahabat-sahabat Ansor dan sahabat banser Sementara itu ketua pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Sidoarjo mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kapol resta Sidoarjo Ansor dan banser Sidoarjo siap membantu jika memang dibutuhkan Kami cukup apresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kompepos Christian Topping ini luar biasa beliaunya langsung hadir di tengah-tengah markas besar sahabat-sahabat Ansor Sidoarjo bersinergi dengan kami bertaaruf karena beliaunya baru saja ditugaskan di sini dan alhamdulillah luar biasa forumnya sangat enjoy, sangat kanjol dan sahabat-sahabat masih kurang waktunya tadi ternyata apa ini banyak kejadian-kejadian yang perlu dikomunikasikan dan ini menjadikan PR kita ke depan bagaimana sinergitas antara Ansor, Banser dengan aparat kepolisian yang ada di Kabupaten Sidoarjo Kami cukup berterima kasih hadirnya beliaunya memberikan salah satu bahan untuk koordinasi dan komunikasi baik sahabat-sahabat Ansor di level Kabupaten sampai di level desa Kapolresta Sidoarjo berharap pada Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang masyarakat Sidoarjo bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing dan bisa menjaga kamp tipmas di Kabupaten Sidoarjo agar tetap kondusif dari Sidoarjo tim liputan Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!